Hai semuanya Assalamualaikum hari ini aku mau masak sambal goreng terasi yang awet dan tahan lama tanpa pengawet langsung aja kita siapkan bahan-bahannya aku udah siapin 50 gram bawang merah 30 gram bawang putih 2 butir kemiri 15 buah cabai keriting 1 buah cabai besar 15 buah cabai rawit 1 buah tomat 1 batang serai 2 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk 10 gram terasi 1 setengah sendok teh kaldu ayam 20 gram gula merah 1 sendok teh gula pasir semua bahannya udah aku potong-potong potong asal aja ya cabainya sengaja aku potong biar gak meletus-meletus saat digoreng sekarang aku mau goreng bawang putih bawang merah dan kemiri kenapa digoreng dulu supaya kadar air dalam bawang bisa berkurang dan sambal bisa tahan lama aduk terus sampai berwarna kecoklatan nah kalau sudah seperti ini langsung aja kita angkat dan tiriskan lanjut aku mau goreng semua cabai dan tomat jangan lupa goreng juga terasinya biar matang kalau tomat dan cabainya sudah layu seperti ini langsung aja kita angkat dan tiriskan sekarang aku mau blender semua bahan yang sudah digoreng tadi kalau mau diulek juga boleh sampai halus seperti ini ya panaskan sedikit minyak jangan terlalu banyak karena tadi saat di blender sudah dikasih minyak goreng bahan sambal yang sudah dihaluskan tadi aduk-aduk terus biar gak gosong ya masukkan satu setengah sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh gula pasir 20 gr gula merah 1 batang serai serai yang sudah digeprek 2 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk aduk-aduk sampai tercampur merata sampai kadar airnya habis selamat menikmati selamat menikmati Nah sampai keluar minyak seperti ini ya Pastikan kadar airnya sudah habis Biar sambal awet dan tahan lama Matikan kompor dan sambal sudah jadi Oke teman-teman hasilnya seperti ini Sambalnya enak banget Pedasnya juga pas apalagi bawangnya berasa banget Sambal ini cocok buat makan apa aja Mau ayam goreng atau ikan goreng Simpan dalam toples atau wadah Sambal ini bisa bertahan kurang lebih 1 bulan Cara buatnya gampang banget kan Jangan lupa coba resepnya di rumah ya Segitu aja video dari aku Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih ya Assalamualaikum